Kita bahas persiapan ini sesuai dengan LU, Learning Objective, Pasaran Pembelajaran. Jadi kalau untuk skenario A, ini sebelum kita terpecah, kita break down pemikiran kita ke 11, 5, 16, 24, 33 Learning Objective. Kalian pokoknya harus punya yang namanya peta konsep dulu. Ketika besok, sebelum ngadepin dapat yang namanya skenario, ini sesuai dengan judul blog kita. Judul blog kita kan tentang homeostasis adaptasi, homeostasis adaptasi dan metabolisme. Jadi kalau blog ini filosofinya kayak ini. Kita sudah belajar di blog 3-4 kemarin tentang tubuh manusia. Inilah yang menjadi objek yang mau diobati dalam kedokteran. Kita tahu bahwa tubuh punya struktur dan fungsi. Di blog ini, kalian ada praktikum kemarin. Sudah belajar USP tentang histologi. Nah, untuk fungsi ada di Departemen Faal Fisiologinya kan. Dokter Irfan yang ngajar kan. Baca itu kan tentang fisiologi tubuh terhadap suhu, oksigen kan. Nah, tubuh kita yang normal mendapat tekanan. Tekanannya oleh beberapa hal. Kalau di 4 skenario yang ada ini, skenario A minta metabolik. Itu pola makan kan. Fisik, olahraga di skenario B. Psikososial, ini di skenario A. Stres belajar kan. Sebagai mahasiswa FK itu. Nah, dengan adanya stres atau tekanan tiga jenis tadi, maka tubuh itu terpaksa harus adaptasi. Nah, inilah ada dua kemungkinan penyesuaian ini. Jika sukses, dia sembuh. Maksudnya tidak ada gejala. Nah, kalau dia gagal beradaptasi tubuh terhadap stres tadi, itulah timbul yang namanya keluhan. Aduh dok, nyeri dada dok. Kayak di skenario C kan. Atau dari skenario A. Oh dok, pinggang aku nih. Tambah sempit dok, bajunya. Celananya. Itulah yang ditangkep melalui kuliah anamnesis. Yang kita tanya jawab. Yang harus nantinya 80% sudah bisa menegakkan diagnosis. Yang mana sekitar 10% atau 15% yang kita singkirkan. Beberapa diagnosis banding itu melalui pemeriksaan fisik. 5%-nya itu yang penunjang. Nah, penunjangnya kalian belajar patologi, anatomi, sama radiologi kan. Secara basic tentunya ya. Prinsip-prinsip dasarnya dulu. Baru nanti setelah kalian yakin, oh diagnosisnya ini, sindrom koroner akut di skenario C. Atau sindrom metabolik di skenario A. Boleh kalian terapi, baik secara gizi maupun farmakologi. Sebenarnya ada yang ngebagi juga medikamentosa atau farmakologi dan non-medikamentosa. Nah, inilah si gizi, konseling edukasi, dan juga tindakan bedah. Oke, itu mind mapping block gitu. Secara keseluruhan, intisari dari keempat skenario tadi. Nah, baru kita breakdown. Kita analisis menurut masing-masing. Nah, ini LU yang pertama nih. Kita mulai dari skenario A. Penentuan status gizi dan perhitungan kebutuhan kalori. Nah, inilah yang ada di kerangka konsep. Nantinya itu kalian harus bisa jabarkan bagaimana tadi stres. Stres psikososialnya ini menimbulkan diet tinggi. Nah, jadi lokasi untuk si skenario yang LU1, nah, konsepnya di tengah-tengah ini. Ketika ada diet tinggi, lemak dan karbohidrat, nah, timbul tadi kenaikan berat badan. Nah, berapa IMT-nya, berapa berat badan, tinggi badan, berapa umur. Nah, itulah yang rumus Haris Benedict. Kalian harus review. Kalian hafalkan ya. Sebenarnya, kalau memang boleh open book, kalau minimal kalian lebih cepat. Waktu kalian nyusun dan klarifikasi istilah. Jadi, kalau memang besok dapat skenario apapun, OSOKA besok, kalian klarifikasi istilahnya itu usahakan se-efektif mungkin, se-hemat mungkin. Jadi, carilah istilah-istilah yang di dalam cerita itu, dalam status pasien itu, narasi dari OSOKA besok, adalah istilah-istilah yang bisa menjadi bagian dari kerangka konsep ini. Nah, jadi kalau kira-kira klarifikasi istilah, jadi kalau enaknya memang orang beda-beda ya. Kalau kalian mau klarifikasi istilah dulu, baru identifikasi masalah, analis masalah, baru kerangka konsep, itu memang yang lumrahnya, yang istilahnya memang harus dilalui. Terutama saat kalian di, oh langsung identifikasi ya. Kalau langsung identifikasi enak, berarti, nah cuman itulah, kalau nge-identifikasi hati-hati, kalian jangan menyalin kalimat. Nah, karena ngapa? Kalau nyalin kalimat, nanti kalian bingung pasti analisisnya. Kita tuh kayak ini. Jadi sebenarnya kan kalau OSOKA ini prinsipnya, dari 4 skenario yang sudah dipelajari, jadi kalian sebenarnya sudah tahu kerangka konsep. Sebenarnya, jadi kalau kerangka konsep, kalau memang kalian mau ikut yang, kalau pelaporan di OSOKA itu memang harus, urutannya tuh, jangan kalian loncat-loncat. Tapi di otak kalian, itu sudah harus ngeloncat duluan ini yang muncul, kerangka konsep. Karena ngapa? Ketika kalian kerangka konsepnya mateng, titik komanya hafal, nah jadi kalau penguji muter balik, diputer dibalik, dijilat, dicelupin itu, kalian pokoknya tetap bisa jawab. Nah itu maksud kakak, jadi pentingnya kerangka konsep ini rohnya di OSOKA. Beda kalau kalian kayak MCQ atau USP kemarin, rohnya kan memang sebenarnya memori kan, hafalan. Karena kalau kalian lupa ya nggak bisa jawab. Cuman karena OSOKA ini seni kan, objektif subjektif clinical assessment. Jadi letak subjektifitas itu sebenarnya ngeliat, walaupun kalian tuh istilahnya, ada yang kurang-kurang dikit hafalannya, nah kalian konsepnya paham, nah itu yang menjadi nilai lebih di OSOKA. Jadi prinsipnya kayak itu. Jadi itulah salah satu kenapa, nah jadi pola gizi seimbang nih, pola gizi seimbang nanti sebenarnya dari status gizi tadi kan, kita ini jadi satu dan dua nih memang saling berkaitan. Kalau sudah gizinya seimbang, nah itu bisa kita analisis. Kayak mana nih kenaikan berat badan di pasien ini, dengan diet tinggi kalori atau karbohidrat. Itu kan kenaikan berat badannya, penyebabnya apa? Nah ini, BB yang meningkat ini, lokasinya itu di lemak visceral dan jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu kan kalian sudah pernah nih, histologi belajar kan, kalau lemak visceral itu maksudnya lemak-lemak di abdominal biasanya tuh. Lemak-lemak di perut, itulah yang menjadi lokasi lemak yang paling banyak. Itulah di obesitas itu. Nah terus, fungsi karbohidrat lipid dan protein bagi tubuh. Kalau ini terkait dengan... Maaf Kak, boleh izin tanya nggak Kak? Kan kalau misalnya diet karbohidrat itu bisa menimbulkan kenaikan berat badan. Gimana kalau misalnya dietnya itu diet yang seimbang atau diet lemak atau diet protein itu bakalan berat badannya naik juga tuh gimana Kak? Oke, jadi kalau selama ini selain karbohidrat memang betul. Diet lemak terutama yang meningkatkan berat badan tadi sebenarnya kayak ini. Kalau berat badan tuh meningkat karena ada penumpukan. Jadi yang tinggi tadi, nah itulah kalau menjawab itu, kalian balik ke yang namanya siklus krep. Siklus krep ini menjadi pertemuan antara metabolisme lipid, protein, dan si lemak. Nah, kenapa? Ada beberapa yang namanya produk metabolisme, human metabolism summary. Nah, itu ketika... Nah, contohnya kayak ini. Dari gambar ini, ini cukup representatif. Ketika dia tinggi protein, dia bisa juga. Nanti kan ada jalur nih. Dari urea, siklus asam sitrat, ujung-ujung ke lipid, anabolisme di lipogenesis. Melalui, kalau dari protein, jadi dulu ke masuk siklus asam sitrat, sebenarnya dia siklus asam sitrat ini nanti kan kaitannya ke asetil koa. Ini mempengaruhi asetil koa, nanti juga mempengaruhi si lipogenesis. Nah, inilah anabolisme lemak. Jadi kalau misalnya dia proteinnya sebenarnya nantinya... Nantinya, ini kan produk ya. Nah, produk. Terus, kalian kan pernah belajar yang namanya mekanisme umpan balik. Kalau produk sudah banyak, atau produk kurang, maka si substrat itu dibanyakin. Jadi ketika protein misalnya rendah, di asam sitratnya itu, karena rendah itu biasanya kayak ini, bukan dia istilahnya nggak mampu beli biasanya itu protein. Orang-orang obesitas, yang kebiasaan makan yang berlemak, gorengan, itu kadang-kadang porsi makannya lebih banyak. Si lipid atau karbohidrat. Jadi yang protein ini cenderung kurang diperhatikannya kan. Itulah asam sitratnya nanti rendah. Asetil koa-nya terpaksa harus diperbanyak. Itulah jadi nanti kalau asetil koa banyak, bisa ke lipogenesis yang meningkat. Jadi lemak itu meningkat lagi. Nah, kalau karbohidrat kan langsung kan. Asetil koa menjadi ini. Siklus asam sitrat. Itulah nanti sebenarnya kalau untuk berat badan, itu lebih cenderung ke si lemak. Kalian ingat struktur sel. Sel itu kan membrannya bahwa fosfolipid bilayer. Dua lapis, lemak, dan fosfat. Jadi itulah lemak yang paling berkontribusi terhadap peningkatan berat badan. Nah, kalau nomor enam ini peran air dalam metawalisme. Oke. Kalau air, air ini kaitannya sebagai pelarut, solvent. Nah, solvent itu maksudnya pelarut. Jadi setiap namanya ada makanan ini, ini perlu saat pencernaan itu diserap, diabsorpsi, dan juga diperkecil ukurannya biar bisa diserap oleh usus. Nah, itu harus ada bantuan dari air. Kalau air itu mempercepat proses istilahnya itu dari yang keras menjadi lunak. Nah, konsep dasarnya kayak itu. Nah, dan juga air itu nanti berperan terhadap yang namanya pergerakan komunikasi sel. Kalau kalian pernah belajar di IT-nya itu kan. Sel-sel komunikasi sel itu menyebabkan adanya respon hormon. Contohnya kayak leptin ini. Nah, leptin ada kemudian di otak, respon lapar. Nah, ini nanti dia harus namanya ada pelarut tadi. Istilahnya si air tadi kan, metabolisme. Nah, dan juga nanti kalau, ya kayak gitu lah ya. Misalnya sehari-hari makan. Kalau makan nggak minum kayak mana? Rasanya kayak di tengorokan nyangkut gitu kan. Nah, otomatis dengan makan yang banyak, minum juga harus banyak. Karena biar lebih nyaman tadi setelah makan. Nggak nyangkut sisa-sisa makanan itu. Nah, itulah sebenarnya nanti. Tapi air juga sebenarnya di sendi contohnya itu ada peran. Itu untuk cairan sinovial. Cairan sinovial, nah inilah sebenarnya pada orang-orang obesitas, kelebihan berat badan, dia ada keluhan. Aduh, nyari dengkul dok. Pinggang sakit kalau dok. Nah, itu yang keluhan-keluhan yang sering terjadi pada kasus yang mirip dengan skenario A ini. Nah, air juga nanti kaitan air itu kan air diekskresi melalui keringat dan juga si ginjal. Nah, jadi kaitannya nanti kalau misalnya ada penumpukan, contohnya nih, penumpukan gula. Penumpukan gula itu kalau diginjal, terutama pada DM, kalau dia berlanjut secara terus-menerus, itu ada namanya diabetic nephropathy. Nah, jadi istilahnya kencing manis. Nah, itulah DM ini nama awamnya kencing manis. Jadi, sebenarnya ada namanya istilah glukosuria. Di urinnya itu ada gula, karena bocor ginjal. Mestinya ginjal tadi mengeluarkan air, karena darahnya itu terlalu banyak gula. Nah, akhirnya air ngalah, yang keluar si gula, jebol. Kayak kalian misalnya bayangin ada saringan kelapo untuk bikin santan. Nah, kalau kita nyari santan kan istilahnya meras kelapo, ya memang airnya lewat. Tapi kalau ketika saringan kelapo itu dipakai, misalnya ditimpo batu, atau tecucu sendok, itu kan sesuatu yang keras. Kayak perbandingan antara gula versus air tadi, nah itulah jadi rusak. Nah, kurang lebih itulah. Kaitan metabolisme air, jadi harus seimbang dalam tubuh kita itu. Skenario ini dengan adanya stres metabolik jadi terganggu. Terus vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini kaitannya nanti ke proses metabolismenya. Contohnya kayak ini, vitamin dan mineral ini, kalau untuk penyerapan di usus, penyerapan di usus kan kayak lemak sama karbode ini mainnya di usus halus. Nah, itu usus halusnya harus bagus tuh epitelnya. Absorpsinya harus maksimal. Nah, salah satu yang berperan untuk absorpsi lemak dan karbohidrat di usus, itu epitelnya itu ditentukan samanya zinc. Nah, itulah kemarin kalau kakak contohin, pada pasien yang mencret untuk re-epitelisasi usus, agar lemak dan gulanya tadi terserap secara maksimal lagi, nah, maka diberikan tablet zinc. Jadi itulah kaitan mineral, contohnya zinc tadi. Nah, sama nanti mineral lain, contohnya besi nih, di kasus ini. Karena besi itu, FE, akan menjadi bagian dari hemoglobin. Hemoglobin dipakai untuk mengedarkan oksigen sebenarnya kan. Nah, oksigen di kasus ini rendah, hipoglikemik cerebri. Nah, itulah. Jadi FE berperan sebenarnya tuh. Metabolisme mineral salah satu peran yang membentuk si hemoglobin. Hemoglobin adalah bagian dari RBC yang akan mengedarkan si oksigen. Jadi kalau nanti homeostasisnya kayak ini, kalau di hipoglikemik cerebri rendah nih. Wah, oksigennya rendah. Berarti pengangkut harus diperbanyak. Nah, itulah nanti metabolisme FE besi tadi harus meningkat. Kurang lebih kayak itu. Contoh homeostasis, si mineral, dan si vitamin tadi. Nah, jadi kalau untuk metabolisme, mungkin maksudnya ini. Anabolisme atau katabolisme. Intinya anabolisme pembentukan, penimbunan tadi. Nah, ini anabolisme. Lokasi anabolisme ketika BB menaik ini. Nah, kalau katabolisme, pemecahan, Nah, saat ini dia tinggi, lemak dan karbohidrat ini, inilah katabolisme dipecah, jadilah stres oksidatif. Stres tekanan, oksidatif, akibat oksidasi kedua senyawa ini. Habis itu hormon, hormon yang berperan, dalam karbohidrat, lipid, dan protein, ini kalau secara umum, tiroid. Tiroid yang menentukan metabolisme. Jadi, saat metabolisme harus meningkat, tiroid harus diperbanyak. Itu homeostasisnya. Tapi ketika metabolisme rendah, tiroid diturunkan juga. Tapi pada kasus ini, tiroid tidak terlalu signifikan perubahannya. Karena tidak ada hasil data pengukuran kadar hormon tiroid pada pasien. Nah, yang lebih dominan hormon yang berperan di kasus ini itu insulin dan glukagon. Karena insulin dan glukagon nanti mainnya di karbohidrat ini. Ketika karbohidratnya terlalu banyak, itu harusnya dia diubah dari glukosa menjadi glikogen. Itulah insulin yang bermain. Tapi sebaliknya, ketika dia butuh banyak energi untuk belajar tadi, contohnya glikogen tadi yang sadangan dipecah menjadi si glukosa. Nah, itulah peran dari si glukagon. Nah, jangan terbalik itu. Itu konsepnya. Jadi, hormon di karbohidrat berperan di kasus ini. Nah, kalau hormon yang secara khusus untuk lipid dan protein, itu sebenarnya nanti kaitannya kayak ini. Kalau lipid ini yang mengatur sebenarnya si leptin tadi. Hormon leptin secara tidak langsung nanti menentukan nafsu makan. Terutama nafsu makan zat-zat yang tinggi lemak. Nah, itu jadi lipid ini nanti kalau sebenarnya leptinnya cukup, normal, jadi kadar lemak ini bisa terkontrol. Itu peran secara tidak langsung si hormon terhadap metabolisme lipid. Nah, kalau hormon terhadap protein sebenarnya kayak ini. Beberapa hormon itu nanti terbuat dari protein. Contoh, hormon yang nantinya berperan untuk pertumbuhan. Growth Hormon. Nah, cuman memang kalau dari usia sih, kalau mahasiswa sebenarnya pertumbuhan tidak terlalu signifikan lagi ya. Nah, tapi nanti salah satu hormon-hormon misalnya yang lain ya, kayak si hormon tiroid tadi, nah itu ada komponen-komponen ya. Untuk sel-sel kelenjarnya itu butuh protein untuk membangun. Karena protein itu kan zat pembangun. Nah, beberapa hormon kayak hormon stres ya pada kasus ini itu hormon steroid nantinya tuh. Yalah si cortisol. Jadi lipid juga dipakai untuk pembuatan hormon. Nah, itulah kurang lebih jadi dari biokimia-biokimia ini bisa menjadi bahan untuk pembuatan hormon ya. Nah, kalau prinsip energi metabolisme pembentukan ATP dan lantai pernafasan kaitannya metabolisme jelas ya. Metabolisme ini stres oksidatif tadi ketika katabolisme lemak dan karbohidrat yang berlebihan ibaratnya stres oksidatif ini kayak ini. Ketika kalian macet mobil itu kan banyak keluar asap kan. Nah, itu gambaran stres oksidatif. Saat macet tuh kurang lebih mirip lah ketika dengan analogi diet tinggi lemak. Tapi beda ketika kalian misalnya nih keluar kota ya naik-naik ke puncak gunung. Itu kan udaranya bersih mobilnya dikit. Nah, oksidasinya lebih sedikit. Nah, itu kalau dia diet rendah. Rendah lemak maupun rendah karbo. Oke, itu metabolisme kebentukan ATP pada lantai pernafasan yalah yang si respirasi aerob kan. Nah, itu nantinya sebenarnya saat berbagai aktivitas ya. Kayak belajar kan belajar tuh pasti berhapas ya kan. Nah, itulah nantinya tetap harus ada pembentukan ATP. Adenosintri ospart. Kalau nilai-nilai Islam ya jangan berlebihan lah. Pokoknya khususnya secara makan kan harus kita atur. Ya kan. ibaratnya kalau makan tuh yang bagus sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kurang lebih kayak itulah nilainya Islamnya di skenario lainnya. Jadi kita sebagai dokter, khususnya kalau memang pasiennya itu agamanya Islam, kita bisa lahir batin lah. Kita holistik. Berikan layanan ke pasien. jadi kita ikhtiarkan maksimal, ikhtiarnya itu tadi dietnya peran dari easy, counseling, support keluarga, pasiennya harus sabar. Nah itulah. Jadi karena nggak mungkin diet ini sehari dua hari simsalabim langsung jadi kurus kan. Nah itu butuh perjuangan memang. Itu kurang lebih di skenario A. Oke kita lanjut ya ke skenario B. Nah skenario B ini 5LU ini dia ngomong adaptasi tubuh terkait aktivitas fisik. Jadi dijabarkannya persistem khusus kardio, sarap, endokrin, autoregulasi suhu. Nah itu penguapan evaporasi. Jadi letaknya di kerangka konsep ini tadi. Jadi yang si stres fisik di kasus Sanmori ini skenario B itu ada dua menurut kakak. Ada suhu dan olahraga. Jadi kalau aktivitas fisik si olahraga inilah jelas nanti ke metabolisme yang meningkat. Kalau yang si suhu nah inilah yang autoregulasinya tadi. Dia harus ada penguapan lokasi penguapan di interbumen. Nah kalau tadi LO-nya minta penjabaran di sistem kardio kardiofaskuler ini pembuluh darah jelas ya itu saat dia adanya taki kardi nah inilah kompensasinya jantung menjadi cepat. Nah kemudian sistem respirasi respirasi jelas kita dia mengas pasien itu kan mengas sebelum mengas itu metabolisme meningkat nah inilah nanti glukosanya ototnya ini ada namanya respirasi anaerob yang nantinya menghasilkan laktat dan nanti feedback baru reseptor ini itulah dari gangguan hemodinamik ini kan hemodinamik jelas bukan ke seluruh tubuh doang aliran darah kan kalau keluar dari ventricle kiri itu memang ke seluruh tubuh ventricle kanan itu nantinya ke paru jadi respirasi jelas dia harus ada adaptasi kalau syaraf syaraf ini keterkaitannya dengan penurunan kesadarannya di kasus ini nah inilah yang kiri ini bagian untuk syaraf endokrin endokrin ini hormon hormon ini nanti keterkaitannya balik-balik ke metabolisme karboidrat hipoglikemi serebri mirip-mirip sebenarnya cuman memang ini dekompensasi gagal kompensasi sehingga itulah gcs-nya rendah di kasus itu penurunan kesadaran jadi penurunan kesadaran ini sebenarnya bukan faktor dari hipoglikemi secara tunggal bukan cuman gula di otaknya juga kurang oksigen otak kurang oksigen tadi namanya kondisinya iskemia itu kalau di kuliah patologi nah habis itu yang LO kedua nah autoregulasi suku autoregulasi suku auto sendiri regulasi pengaturan jadi suku itu harus memang disesuaikan dengan tubuh ketika kita berada di lingkungan panas kayak ini keringat yang banyak keluar itulah pengaturan otomatis di tubuh kita tapi ketika kalau misalnya suku dingin misalnya kalian di ruang ber-AC justru kalian bukan banyak keringat keringat mungkin bahkan tidak ada tapi yang banyak pengeluaran cairan melalui BAK nah itulah contoh autoregulasi suhu terhadap adaptasi tubuh nah LO kedua stress aktivitas fisik stress terhadap suhu kaitan dengan hiperthermi oke ini hiperthermi suhu yang tinggi nah suhu yang tinggi tadi menghasilkan keringat yang banyak stress hipoksia hipoksia ini ini tadi sebenarnya dari gangguan transport membran tadi karena keringat itu kan garam garam yang terlalu banyak dibuang elektrolit nya bermasalah jadi nah kita ketahui elektrolit itu kayak NA+, K+, itu NAK ATPase menyusun yang namanya transport membran kayak mana molekul-molekul itu keluar masuk membran sel khususnya sel-sel di otak itulah yang adanya manifestasi penurunan kesadaran oke kalau metabolisme anaerob dan anaerob anaerob dan aerob kalau aerob jelas saat saat si oksigennya masih cukup ya kan saat dia awal-awal berolahraga itu itu masih dianggap optimal kadar oksigennya di tubuh belum ada manifestasi penurunan kesadaran tapi anaerob itu terjadi ketika sudah terlalu banyak oksigennya terbuang inilah metabolisme meningkat tadi glukosa otot timbulah respirasi anaerob yang nantinya meningkatkan kadar laktat laktat ini asam asam kalau terlalu banyak di tubuh namanya asidosis metabolik nah jadilah dia gangguan hemodinamik tadi karena di dalam pembuluh darahnya sudah terlalu asam jadi kekentalannya berubah kalau darah terlalu kental dia ngalirnya macet di barat kurang lebih kayak itulah bayangin dengan lalu lintas di kehidupan sehari-hari kalau kegagalan adaptasi bagaimana gejalanya nah inilah kata gagal adaptasi otomatis ini hipoglikemi cerebrini penurunan kesadaran karena gula itulah yang memberikan makanan ke otak otak bekerja kalau dikasih makan sama butuh oksigen nah ini yang gagal adaptasinya tadi karena belum ada alternatifnya itulah kalau pada penurunan kesadaran harus cepat-cepat nanti ketika nyampe di IGD dikasih nasokanul atau sungkup atau bahkan intubasi itulah namanya terapi oksigen nanti di blok blok daratan kalian baru diperdalam sekarang kita tahu basic ada masalah di oksigen di penapasan inilah kerangkanya di homestasis dan adaptasi itulah gejalanya penurunan kesadaran sebenarnya sebelum ada penurunan kesadaran bisa jadi ada berdebar mengas sesak nafas keringat terlalu banyak itu gejala-gejala yang ada di kasusan Maury ini NNI nilai-nilai Islam itu tadi sama yang skenario sebelumnya jangan terlalu berlebih-lebihan tapi kalau disini di olahraganya jangan menzolimi diri kita harus tahu batasan kemampuan kita kurang lebih itulah di Islam jadi kita istilahnya dengan badan yang sehat istirahat cukup kita tetap bisa beribadah secara seimbang jadi dunia akhirat itu berkah kurang lebih dari senwar ini kayak inilah memang homeostasis ini lebih cenderung banyak mengajarkan keseimbangan jadi kalau yang di otak tadi sebenarnya ada namanya kalau kalian baca lebih lanjut di Sherwood atau di textbook-textbook fisiologi lain ada istilah dekompresi hukum Monroe Kelly Monroe Kelly ini menyatakan bahwa parenkim parenkim cerebri otak darah dan CSF nah itu triasnya ada tiga tadi parenkim otak darah dan CSF CSF itu cerebrospinal fluid itu harus seimbang jika salah satunya ada yang berkurang maka yang lain bertambah nah contoh di kasus ini yang bertambah itu darah Circulus Willis ini terganggu nah dia akibat dari mana nih terganggunya ini gangguan hemodinamiknya ini akibat dari dehidrasi tadi dia kurang cairan kalau cairan ini kita ketahui komponennya terhadap hemodinamik itu berperan pada plasma darah plasma itu adalah komponen darah yang cair otomatis jadi dia terlalu kental kalau kurang cair kan nah dan tidak lancar Circulus Willis tadi itulah jadi namanya dekompensasi Monroe Kelly turunlah namanya ke sadarannya tadi ya oke itu kalau hemodinamik nanti ke feedback baru reseptor ke pacemaker pacemaker ini ibaratnya baterai dari si jantung baterainya soa nah itu sudah jadi takih kardi cepat jantungnya oke new meeting untuk C dan D nya ya ya ya